Halo Sobat BMC, kembali lagi bersama channel Dharma BMC Nah di video kali ini saya akan memproses atau membuat bahan sancang mame atau sito teman-teman Nah yang mana saya proses ini dari bahan setekan Nah tentunya ini adalah dari awal ya Nah terutama dari bahan-bahan seperti ini Nah ini semua ini adalah bahan-bahan setekan teman-teman Nah jadi ada beberapa disini Namun yang saya akan proses Yang ini teman-teman Nah yang ini ya sebagai contoh maksudnya Nah disini bisa teman-teman lihat Untuk bahannya sendiri itu ya tidak terlalu bagus Nah karena kita berproses itu berawal dari bahan yang jelek Ataupun bahan yang sederhana seperti itu ya Nah dari bonsai-bonsai yang saya proses Rata-rata bahannya seperti ini Nah bisa dibilang jelek ya Namun disini sudah terlihat ada percabangan awalnya Namun ini tidak bisa numbuh atau mati ya Nah ini yang jadi penggantinya Nah disini sudah ada terusannya Terlihat sudah balance Nah seperti itu Nah ini kita tinggal lakukan pemotongan disini Dan kita lanjutkan meneruskan pengelosan dengan Terusan batang Sehingga nanti akarnya itu bisa membesar Nah kalau bahan-bahan yang seperti ini Ini saya khususkan untuk membuat bahan Small teman-teman ke depannya Karena untuk batangnya itu cukup lumayan besar Nah begitu juga yang disana Nah disini ada bahan yang cukup Sudah lumayan bagus ya Apa namanya untuk perakaran gitu ya Nah kita cek kita lihat ya Dan untuk bahannya cukup lumayan bogel sekali Nah untuk bahannya sendiri seperti ini teman-teman Nah tadi bahannya saya tanam disana ya Maksudnya saya taruh disana Ini berada di dalam polybag yang cukup besar Namun karena Apa namanya itu Disini dulunya bekas penggilingan pati Jadi tempatnya ini di beton ya Jadi akar itu tidak mungkin bisa menembus Nah makanya disini Kita perlu mensiasati seperti apa caranya memproses Agar untuk bahannya tetap subur Nah seperti itu Nah meskipun Kalau saya pribadi itu terkendala dengan tempat Atau lahan Nah itu tidak menjadi hambatan ya Untuk kita berproses Atau memprogram bahan Nah contohnya seperti ini Nah ini juga awalnya dari bahan setekan teman-teman Nah ini tadi saya bongkar Saya cek Karena kemarin itu saya melakukan pengepresan beberapa akar Nah jadi ini saya perlu melakukan seleksi sekarang Agar Pertumbuhan akar yang kita inginkan itu bisa maksimal Nah seperti itu teman-teman Aduh maaf Nah oke kita lanjut ya Nanti Kita Proses selanjutnya seperti apa Kita tambahkan media Atau mungkin kita double polybag Nah ini perlu kita lakukan Penyeleksian akar teman-teman Dan untuk Target ke depannya ini Saya akan jadikan Bahan Bahan Mame Nah mudah-mudahan bisa ya Dibuat mame ke depannya ini Karena Untuk bahannya itu cukup lumayan pendek ini Saya rasa Nah ini saya biarkan dulu Untuk akarnya disini Nanti Kita lanjutkan Melakukan penyeleksian di Apa namanya Untuk proses berikutnya Nah disini tuh Banyak akar ya Banyak akar yang Berjubel Seperti ini Nah ini kita buang Yang di Agak di atas ini Seperti ini Ini banyak akar Ini di belakang ini Yang kayak gini tuh Kita buang aja Nah kita sisakan Yang ini aja Nah untuk Tapak depan ini Saya belum tentukan Teman-teman Karena disini Apa namanya itu Ada Banyak Titik tumbuh ya Nanti Disesuaikan dengan Pertumbuhan akarnya Nanti untuk Tapak depannya Kita belakangan ya Setelah terlihat Untuk perkembangan Selanjutnya Oke kita lanjut Dengan melakukan Double polybag Teman-teman Nah karena Seperti tadi Karena Saya tergendala tempat Dan ini untuk Perakarannya Sudah Turun Teman-teman Nah ini Sudah menembus Polybag Nah jadi kita Kasih media Yang lebih bagus Di bagian bawahnya Agar Pertumbuhannya Bisa maksimal Kedepannya Kedepannya Untuk di bagian atas ini Kita tambahkan Pupuk Slow release Teman-teman Biar cepat Untuk Akar-akar mudanya Itu bisa Membesar ya Atau berkembang Dan pohonnya Bisa subur Terima kasih Terima kasih Seperti ini Teman-teman Setelah saya Melakukan Penambahan Media ya Atau menambahkan Polybag Di bagian bawahnya Ini Karena ini Sekali lagi Karena kendara tempat Nah jadi Untuk bahan-bahan kecil Size Mame Small Kalau small sih Mungkin harus diground dulu ya Kalau mame Situ itu Masih bisa diproses Di Pot-pot Atau di Polybag Seperti saya ini Nah jadi Intinya Disini Kita Harus 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 benar-benar Memaksimalkan Di media tanam Atau kesuburan Kesuburan Suburan media tanamnya Begitu juga Pohonnya Nah itu Yang paling utama Untuk kita Bisa lebih cepat Memproses bahan Di Polybag Atau di pot Nah oke Nah jadi Seperti ini dulu Proses kita Proses saya Yang saya lakukan Nah jadi Kita ketemu Di Video-video selanjutnya Semoga Dengan adanya Video ini Teman-teman Pemula semua Bisa Semangat lagi ya Atau terinspirasi Seperti itu Nah oke Sampai disini dulu Perjumpaan kita Teman-teman Sampai ketemu Di video selanjutnya Salam BMC Bonsai Mania Channel Sampai ketemu 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 Terima kasih.